klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya Oke teman-teman langsung kita mulai aja ya disini adalah form data pengontrak atau penyawa rumah form ini berguna untuk seperti ada kasus pencurian atau yang lainnya itu dari RT tidak bisa memproses kalau tidak ada form data pengontrak atau penyawa rumah ini dan itu sudah kebijakan dari pihak yang bersangkutan ini adalah contoh dari form data pengontrak atau penyawa rumah dari data pribadi saya sendiri disini saya sudah kosongkan bagian-bagian yang privasi dan bagian-bagian yang harus di edit yang pertama adalah wilayah RT titik-titik RW titik-titik desa titik-titik kecamatan titik-titik kabupaten titik-titik lalu dibawah ini tinggal diisi saja sesuai dengan keterangannya masing-masing seperti nama NIK tempat tanggal lahir jenis kelamin agama keluarga negaraan pekerjaan status perkawinan jumlah anggota keluarga yang tinggal di situ yang masuknya teman-teman yang tinggal di rumah kontrakan itu lalu alamat sesuai KTP meliputi jalan dengan kelurahan atau desa kecamatan kabupaten atau kota dan provinsi lalu di bawahnya ada dengan ini menerangkan bahwa kami mengontrak atau menyewa pada alamat tersebut di bawah ini kita sebutkan alamatnya misalkan ini di perumahan itu blok apa RT RW berapa perumahannya namanya apa di desa apa kecamatan apa lalu kabupatennya apa seperti itu dan ditempati untuk keperluan misalkan kan kita hanya tinggal saja disitu berarti diisi tempat tinggal tapi kan bisa juga biasanya digunakan untuk usaha nah itu kita isi untuk usaha lalu kemudian poin berikutnya adalah durasi kontrak atau sewa kita isi tanggal mulai sewa sampai tanggal berakhirnya sewa lalu penutupnya adalah demikian form isian ini kami buat dengan data yang sebenarnya lalu ada tangan-tangan pemilik rumah pengontrak atau penyewa ketua RW dan ketua RT dan di atas bagian pengontrak atau penyewa itu ada kota dan tanggal surat ini di luar kemudian di bagian bawah ini hanya notebook saja atau catatan yaitu wajib mengampilkan fotokopi KTP dan KK terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat ya jangan lupa klik subscribe untuk dukung channel ini ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya nanti akan saya jawab sampai jumpa di video berikutnya ya